umum ini dengan ucapkan puji syukur hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas selamat dan izinnya kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan online atau dunia maya walaupun tidak bersentuhan tapi dapat saling menatap selamat datang dan bergabung dalam acara webinar ini diskusi ini dilatar belakangi oleh adanya keprihatan kita menghadapi situasi dalam masa darurat COVID-19 diperlukan antisipasi dan tindak lanjut dari berbagai bidang bukan hanya dari bidang kesehatan bidang pendidikan tapi tentu juga dari segi hukumnya perlu kita lihat karena ada beberapa program pemerintah yang diterapkan dalam keadaan atau kondisi ini salah satunya adalah PSBB untuk berhasilnya PSBB ini tentu diperlukan juga faktor-faktor pendukung lainnya terutama juga dari fakta hukum nah itulah yang mengangkat kami dari Departemen Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum CUNHAS mengadakan webinar ini seperti Bapak Ibu bisa lihat di flyer bahwa hari ini Insya Allah dari sumber kita sudah ekspert dan sudah ahli bidangnya beliau bertiga adalah Bapak Profesor Dr. Musakir Bapak Profesor Dr. Adi Pangeran Muntah Bapak Profesor Dr. Haji Arfit Hamid beliau adalah dosen di Departemen Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Farida Petitum S.H.M. selaku Dekan Fakultas Hukum dapat bergabung untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Ibu Dekan untuk memberikan sabutan atau pengantar kegiatan kita dipersilahkan dengan hormat Ibu ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejarah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh syukur kita banyakkan Allah swatala karena terselamat dan hidayah sehingga kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu pada forum yang luar biasa ini yang digagas oleh teman-teman dari Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan untuk itu terima kasih kepada Ibu Ketua Ibu Dr. Wihiriani SMH dan Ibu Sekretaris Dr. Nana Dr. Nawati Dr. Ratnawati ya Nana yang diingat saja dan tentunya seluruh narasumber kita yang semuanya berasal dari Departemen yang sama Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan sudah sama kita kenal reputasinya luar biasa yang mata pelajar Bapak Prof. Dr. Musakir SMH Pakar Sosiologi Hukum kita ya dan juga yang mata pelajar Bapak Prof. Dr. Nanti Pangeramunta SMH juga dari Departemen yang sama nanti akan berbicara juga terkait dengan ini dengan eksistensi sanksi ya dan pengaturan PSBB karena belum memang lebih pada kepakarannya di Hukum Tata Negara Administrasi Negara dan juga Al-Mukaram Bapak Prof. Dr. Hajarfin Hamid SMH ya perspektif yang lain khusus yang terkait dengan keabsahan dan kekuatan mengikat Pak-Pak Ulama ya tentu karena kita mengenalnya sebagai apa namanya Ustaz ya selain guru besar Pak-Ustaz Hukum beliau lebih banyak kita kenal sebagai seorang ulama yang luar biasa ya saat ini menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Selatan ya tentunya terima kasih semuanya dan saya lihat di apa namanya di dalam peserta ini sudah terus bertambah ini sekarang 322 323 ini luar biasa tadi saya dengar Pak WD3 mengatakan ada sekitar 700 yang mendaftar ini luar biasa sehingga kita bisa menilai bahwa tema dari webinar ini sangat menarik untuk itu tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang datang dari seluruh Indonesia yang hadir dari seluruh Indonesia banyak alumni kita banyak kuliah kita teman-teman kita Alhamdulillah saya tidak bisa menyapa satu-satu terima kasih atas semua perhatian kita kita bisa bertemu di forum ini dan insya Allah kita akan berdiskusi kalau tidak salah ini sudah webinar yang keempat atau kelima ya yang dilaksanakan di fakultas hukum yang dikatakan teman-teman yang kelima ya yang kelima di fakultas hukum luar biasa tetap semangat di kegiatan selama kita berada di rumah Alhamdulillah nah untuk itu sekali lagi atas nama pimpinan fakultas hukum saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi khususnya kepada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang telah menggagas webinar ini dan ini rasanya webinar yang paling banyak pesertanya ya paling banyak Alhamdulillah terima kasih sekali lagi terima kasih moderator kita yang cantik ya tapi tadi dia foto dia reduksi gelar saya satu ya dia lupa profnya tapi gak apa-apa itu yang paling tinggi kan dokter kan profesor di jabatan gak guyon aja mungkin karena pengaruh puasa barangkali ya oke terima kasih Dinda sekali lagi khususnya kepada seluruh pembicara narasumber kita terima kasih kakak anda aku semua Alhamdulillah sehat selalu dan insyaallah ini akan berjalan secara lancar dan sukses saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan dan setelah ini saya mohon pamit dulu sebentar untuk menguji pada jam yang sama sementara sedang berlangsung juga ujian di sebelah ini saya akan masuk dulu menguji nanti akan saya gabung lagi insyaallah saya kira itu barangkali terima kasih sekali lagi selamat berwebinar dan dengan mencapkan bismillahirrahmanirrahim webinar dengan tema penerapan PSBB dari perspektif sisi lagi hukum dengan semisah nyatakan dibuka dengan mencapkan bismillahirrahmanirrahim insyaallah berjalan lalu dan bermanfaat untuk kita semua demikian walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prof salam ibu profesor dokter valir patiting SHM mohon maaf untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan masalah tertema oleh para narasumber insyaallah sesi ini kita akan dibagi oleh jadi 5 sesi yang pertama pembukaan tadi oleh ibu sudah dilakukan kemudian pemaparan materi kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pemaparan materi kami lakukan dengan cara panel jadi ketiga narasumber akan memaparkan materinya dulu baru kita membuka sesi tanya jawab seperti disampaikan di awal tadi sebetulnya saya tidak perlu memperkenalkan narasumber hari ini yang sudah sangat terkenal tapi sebagai moderator tetap harus memperkenalkan narasumber yang pertama adalah bapak profesor dokter muntah SHMH yang akan membawakan materi berjudul penegakan hukum terhadap PSBB dari perspektif sosiologi hukum dan yang kedua materi kedua bapak profesor dokter Andi Pangeran Muntah SHMH DFM dengan judul materi eksistensi sanksi dalam pengaturan dan penerapan PSBB dan yang ketiga adalah bapak profesor dokter Haji Arvin Hamid SHMH dengan materi judul keabsahan dan kekuatan meningkat kakwa ulama cegah COVID-19 untuk mempersikat waktu kami persilakan kepada para bapak narasumber yang terhormat untuk memaparkan materinya yang lain mohon diimut dulu biar kita tidak saling mengganggu terima kasih saya penuh yang pertama Bu Tendek Prof Musaki dulu Prof silahkan baru Prof Pangeran baru Prof Arvin berapa waktunya maksimal 15 menit ke materi narasumber Prof baik oke terima kasih Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Sekalipun semuanya menguji dan para pimpinan fakultas pimpinan Departemen khususnya Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fokus kemudian para panelis yang amat terpelajar Bapak Prof 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 Arvin Ramun Sada Bapak Prof 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 Arvin Ahamid yang biasa saya panggil Pak Kiai dan seluruh peserta webinar pada yang hari ini yang saya banggakan dan saya mulakan Alhamdulillahirrahmanirrahim saya kira ikutan tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan sekalipun dalam suasana COVID-19 kita dipertemukan dalam situasi yang seperti ini tapi Alhamdulillah saya pikir ini tidak akan mengurangi makna dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan baik saya akan menjelaskan bagaimana realitas penegakan hukum PSBB dalam perspektif sosial nah sebelum kita masuk pada PSBB karena ini banyak dari berbagai disiplin saya lihat peserta banyak dari berbagai disiplin ilmu maka yang pertama harus saya jelaskan dulu bagaimana kita harus memahami dulu bagaimana itu perspektif sosiologi hukum jadi apalagi saya akan memulai dengan pandangan Max Weber bahwa bahwa di dalam melakukan pendekatan atau penggajian terhadap hukum itu kita mengenal ada tiga pendekatan yang sekarang ini diklaim sebagai pendekatan yang klasik yang pertama itu adalah pendekatan moral terhadap hukum kemudian pendekatan ilmu hukum terhadap hukum dan pendekatan sosiologis terhadap hukum kenapa perlu saya menjelaskan ini oleh karena banyak orang yang keliru yang menganggap bahwa sosiologi hukum itu adalah sosiologi tambah hukum tidak seperti itu jadi hukum ini memiliki banyak sisi dan setiap sisinya itu berbeda antara satu dengan lain ada sisi normatif ada sisi nah pendekatan sosiologi hukum ini perspektif sosiologi terputus oke halo halo saya ulangi memahami yang tidak bisa memahami bahwa hukum itu bisa dikenali atau dikaji dari satu dari satu aspek atau dari satu sisi padahal hukum itu memiliki banyak sisi dia memiliki sisi normatif sisi empiris selama oleh masjid bahwa hukum ini dapat dilakukan pengkajian terhadap tiga pendekatan nah dari tiga sisi ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam kaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini bagaimana dikatakan bahwa pelaksanaan PSBB dalam halo prof terus putus ya iya prof hilang hilang di prof suara tak pendekatan halo prof pendekatan yang mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai dasi waalaikum prof jaringannya hilang halo ya sempat putus tadi prof oke saya lanjut ya ya silahkan prof ya jadi pendekatan sisiologi hukum berangkali berangkali prof bisa bergeser berangkali cari tempat yang agak ini halo bisa bergeser sedikit posisi prof saya tahu signal di situ yang kurang ini karena di sini kita dengarnya bagus sekali oke sudah bagus ya sudah prof oke ya saya lanjutkan jadi dalam pendekatan sisiologi hukum terhadap penegakan hukum PSBB ini itu tidak melihat bagaimana substansi hukum PSBB itu dalam secara normatif tetap penegakan hukum tetap dalam PSBB pemikiran kita tentang perspektif sisiologi hukum kita harus apalagi namanya kita harus pindahkan dulu dari pemikiran normatif memiliki justifikasi memiliki penilaian apakah tindakan itu benar atau salah kalau pendekatan sisiologi hukum itu tidak menjustifikasi tetapi dia mendeskrip kalau tidak benar dia akan gambarkan tidak benar kira-kira seperti itu jadi ini yang perlu kita pahami bersama supaya tidak memiliki persepsi yang berbeda tentang pendekatan dalam sisiologi sekarang kita masuk pada bagaimana penerapan PSBB yang pertama kita harus lihat bahwa di dalam penegakan hukum itu ada berbagai unsur yang terlibat di dalamnya ada berbagai unsur yang sekaligus sebagai faktor yang bisa mempercepat yang bisa membuat efektif dan sekaligus bisa membuat tidak efektif beberapa pendapat baik dari pendapatnya Friedman maupun pendapatnya Prof. Prof. Ahmad Ali bahwa yang terlibat dalam penegakan hukum itu yang pertama adalah substansi hukumnya sendiri yang kedua adalah manusianya yang ketiga adalah sarana dan perasarana di mana hukum itu diberlakukan nah sekarang kita lihat PSBB tujuan hukum dari PSBB adalah merupakan salah satu cara untuk memutus penyebaran COVID-19 dari PSBB dengan substansinya mulai dari pembatasan transportasi umum dan pribadi pembatasan kemudian mana kegiatan yang dilarang mana sektor yang yang bisa beroperasi dan siapa strukturnya adalah aparat penegak hukum terutama dalam hal ini adalah polisi pembatasan kemudian yang ketiga kita kembali kepada pendapatnya pribadi bahwa yang terpenting dalam penegakan hukum dalam PSBB ini adalah kultur baik kultur masyarakat maupun kultur hukum aparat penegak hukumnya sekarang kita lihat bagaimana realitas penegakan hukum PSBB apakah efektif atau tidak untuk melihat efektif kalau tujuannya tujuannya apa tujuannya utamanya menghambat atau memutus saya melihat ada yang berhasil atau efektif kurang atau tidak berhasil atau tidak kita bisa melihat yang kurang efektif atau tidak efektif kita lihat satu persatu bagaimana faktor substansi hukumnya menurut saya kerentuan yang ada di dalam PSBB itu mudah jelas kalau kita membaca mudah dipahami bagi siapa saja cuma memang masih memerlukan pengaturan yang terkait dengan hal-hal teknis misalnya bagaimana cara bagaimana mekanisme penerapan sanksinya bagaimana tata cara penanganannya ini kan di dalam praktik berbeda-beda ini yang butuh yang sesegera mungkin kemudian struktur hukumnya efektif atau tidak yang pertama saya melihat bahwa masih terdapat tindakan yang tidak terdapat antara bawahan dan atasan atau antara sesama aparat sehingga muncullah bawahan menganggap tindakannya ini yang benar ini yang benar benar halo prof silang 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 ya halo silang lagi sempat silang sekarang sudah ada ya sudah ada oke yang kedua ya kita juga tidak bisa melihat penerapan resim simsalabin ini hal yang baru ya nah kemudian yang kedua adalah keterbatasan SDM saya kasih contoh wilayah Makassar berapa luas wilayah Makassar kemudian penduduk kurang lebih 1,5 berapa jumlah polisi yang harus menjaga setiap wilayah tidak mungkin lah bisa menangani itu secara keseluruhan oleh karena itu hanya titik-titik tertentu makanya kita masih melihat ada beberapa tempat di Makassar ini yang yang boleh dikatakan bertugas namun tidak cukup kemudian saya juga kita melihat ada beban mental yang dapat melampaui batas secara maniswai bagi aparat yang seharusnya misalnya bertugas aparat bertugas 24 jam ini kan melampaui beban mental kemudian keterbatasan serana kita lihat beberapa aparat cerita kasihan itu tidak dalam protokol COVID-19 kemudian saya belum melihat di Makassar saya tidak kalau di tempat lain sudah ada saya belum melihat bagaimana penghargaan terhadap kinerja berat yang berhasil menurunkan atau mencegah penyebaran COVID-19 dengan pemberlakuan PSBB itu dari segi strukturnya dari segi masyarakatnya ini pertama masyarakat kita ini sangat tidak disiplin ini inilah kekurangan bangsa kita ini sangat tidak disiplin kita sadar atau tidak mungkin kita juga dosen yang tidak disiplin contoh ada mahasiswa mau menyerahkan naskah tesis terus disuruh datang mahasiswanya ke rumah antar tesisnya ini kan kita yang tidak disiplin akhirnya kan masih semelanggar PSBB bilang lagi kemudian khusus di Makassar ini di Sulit Selatan ini ini ada stigma yang masih ada sampai sekarang dalam pikiran orang masyarakat orang bukis Makassar dalam bahasa maksar bagaimana akibatnya sehingga dia menganggap PSBB ini biasa-biasa saja COVID ini biasa-biasa saja nah gitu kemudian ini juga pola pikir sebagian masyarakat kita ini terputus tidak? sempat terputus-putus Prof ya oke sebagian masyarakat kita ini merasa diri lebih pintar ya nah contoh majelis ulama sudah mengeluarkan himbaan nanti proper pinsipan terjelaskan masih mau melawan apa yang disampaikan oleh majelis saya lebih hebat ke kamu dari majelis ulama dan akibatnya kalau ada tanggung jawab dari majelis ulama ini ada orang yang masih merasa lebih hebat dari majelis ulama saya kira itu beberapa poin-poin penting nanti kita lanjutkan pada diskusi kita ada beberapa solusi yang saya sudah terima kasih Prof. Dr. Musakir tapi Bapak Ibu peserta saya sudah kirim powerpoint bisa dilihat di kolom bisa dilihat bisa dibuka powerpoint dari Bapak Prof. Musakir tadi untuk selanjutnya kami persilahkan dengan amat Bapak Prof. Dr. Andi terima kasih terima kasih Ibu Moderator Dr. Andi Tandri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang saya hormati para darah sumber Prof. Dr. Musakir Prof. Dr. Arfin Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Gunakan Ya, ini judul yang saya coba-coba bahas itu lebih spesifik di sangsi saja ya. Tapi latar belakang saya bahas ini, ambil judul ini, yang pertama dulu ada diskusi di media sosial, bahwa apakah peraturan di tingkat Pemda itu termasuk perda atau peraturan wali kota bisa membuat sangsi. Nah, ternyata ini perlu kita sosialisasi. Ya, Pak. Keringatmu di situ. Halo? Bapak-Ibu tolong di-mute dulu, suaranya tolong, Pak. Terima kasih. Silahkan lanjut, Prof. Ya, di latar belakang itu sehingga saya pilih ini masalah sangsinya. Nah, apalagi memang di berbagai daerah itu sangsi-sangsi tingkat bawah itu tidak seragam antara DKI dengan Makassar itu beda-beda. Nah, ini menarik dikaji. Yang kedua juga nanti saya berusaha mencoba jenis-jenis sangsi apa saja yang dimuat dalam PSBB tersebut, baik antara Jakarta, DKI maupun di Kota Makassar. Saya bandingkan dua itu ya. Kemudian yang ketiga, pada akhirnya nanti saya mencoba juga melihat apa kira-kira kendala-kendala yang menghadang dalam pelaksanaan PSBB ini. Baik, kita lanjut. Nah, jadi khusus ini ya saya kira ini pelajaran umum bagi kita masalah sangsi dari mana ya. Itu dari bahasa Belanda yang artinya hukuman. Kemudian dari KBBI, ya sangsi itu tidak lain adalah tindakan-tindakan menghukum seseorang untuk memaksa menaati aturan atau menaati ketentuan yang berlaku. Kemudian juga saya kutip di sini, sementara Pak Sebekti, ya sama juga dari KBBI dan memurangi-urangi bahwa sangsi itu adalah tindakan di mana seseorang dipaksa untuk taat pada hukum ya. Terus, ini sekilas saja, karena ini hanya intro-intro saja. Kemudian eksistensi sangsi di dalam norma hukum. Nah, ini mungkin ada teori sedikit. Ternyata masalah sangsi itu dalam hukum memang tidak seragam pendapatnya para ahli. Ada dua, tergantung dari aliran-alirannya atau masyarakatnya. Saya kutip di sini satu masyarakat yaitu kompositivis, ya. Ya, justru kompositivis ini menganggap sangsi itu adalah bagian penting dari norma atau hukum itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan. Bukan sangsi itu sebagai subit tambahan. Tapi dia bagian. Artinya kalau tidak ada hukumnya, tidak ada sangsinya sebuah norma, sebuah hukum itu bukan hukum. Ya, di sini saya ambil satu wakil dari kositivis, yaitu Hart, yang menyatakan bahwa sangsi itu sebagai sesuatu yang memang melekat di dalam hukum itu sendiri. Nah, itu ya. Kemudian, terus, selain berikut. Sebagai lawan dari paham positifis tadi itu, saya cewa angkat dari Pak Nopoldoran. Justru ini sebaliknya. Dia menyatakan bahwa sangsi itu bukan hal substansial dalam hukum. Malah dia merupakan tambahan saja. Malah dia menyatakan bahwa kalau sangsi itu diletakkan pada hukum itu kontradiktif dengan hukum itu sendiri. Apoldoran juga menyatakan bahwa dalam hukum suatu negara dalam banyak hal merupakan penuangan asas-asas dan norma-norma agama, moral, sosial, yang didukung ke sejarah masyarakat. Menurut pemahaman saya, apa yang dipahami oleh Pak Nopoldoran ini, ini adalah paham yang seperti kita tahu bersama yang pernah berkembang di abad 18, waktu negara kesejahteraan klasik ya. Atau biasa juga disebut negara hukum formal. Di mana masyarakat itu, negara tidak banyak mengurusi. Diberikan kebebasan masyarakat mengurus dirinya sendiri. Urusan-urusan yang pribadi. Nah, saya sependapat dengan kompositifis betapa pentingnya itu sangsi diletakkan dalam norma-norma hukum. Apalagi kita di era yang memasuki modern welfare state. Negara hukum matril ya, di mana negara itu mengurusi, mencampuri secara aktif berbagai kepentingan masyarakat dalam rangka untuk memujukkan sejahteraannya. Nah, betapa tidak efektifnya kira-kira hukum itu, kalau sangsi itu tidak melekat sebagai bagian penting dari norma itu. Apalagi di negara yang mengaduk welfare state, seperti Indonesia sekarang ini. Terus? Nah, menurut pemahaman saya setelah membaca berbagai sumber-sumber bacaan, dalam hukum Indonesia ini sangsi itu sangat penting, sangat urgen. Yang pertama, dia hal sangat penting untuk pendagakan norma. Ya, kalau siasaturan tidak ada normanya, ya bahaya itu, susah ditegakkan. Ini saya ada kutip di sini pandangan Blackstone. Saya kutip dari bukunya Robert Seidman, yang berjudul bukunya itu Legislative Drafting for Democratic Social Change, ya. Di halaman 103, di situ Blackstone menyatakan, no sanction, no law. Artinya, kalau sesuatu norma, sebuah hukum tidak ada sangsi, maka itu bukan hukum. Nah, jadi yang kedua, sebagai sarana pendidikan beri warga atau masyarakat luas. Kemudian bagi yang pelanggarnya yang masuk penjara, ya efek kejarah. Kemudian yang mengikut-ikuti, satu lagi, organisasi sangsi dalam sistem kemungkinan Indonesia, yaitu sangsi itu menjadi tanda bahwa Indonesia itu punya pemerintah yang berdaulat, yang bisa memaksakan paksaan apabila ada aturan-aturan yang dilanggar. Terus, saya masuk di undang-undangnya yang nanti itu mengatur masalah PSBB. Di dalam Undang-Undang 618 ini tentang kekarantinan dan kesehatan, di situ sudah diberikan definisi operasional apa itu PSBB, ya. Yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rumpa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kemudian di dalam 21-20 itu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 16-2018 itu dipatangkan lagi. Hanya patasan sosial bersekala besar di dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Jadi, judul apa, definisi dalam 2021-2020 ini yang merujuk ke Undang-Undang 6-2018 tadi. Cuma lebih spesifik ke COVID-19. Terus, ini membahas tadi, PP tadi, dia memberi urayan lebih jauh mengenai apa-apa saja yang menjadi urayan-urayan tentang PSBB tersebut. Di sini, di pasal 59, dalam ayat 1, dipertegas bahwa PSBB itu respon, ya. Respon pemerintah atau penguasa bahwa terjadi memang kedaburatan kesehatan masyarakat. Apa tujuan dari PSBB ini? Ya, kita sudah tahu semua, di dalam pasal 59, ayat 2 ini, tujuan pokoknya adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Nah, ketentuan lebih lanjut ini diatur dengan peraturan pemerintah. Terus, Ibu Tendri? Ya, siap, Pak. Ya, kalau pembatasan sosial bersekala besar ini, ya, sudah ada rujukannya di ayat 3 tadi, minimal peliburan sekolah dan tempat kerja, ya, mungkin kantor-kantor dimaksud, pembatasan kegiatan kegamaan, termasuk kegiatan tempat atau fasilitas-fasilitas umum. Nah, kemudian penyelenggaran pemerintahan sosial PSBB ini, ya, tentu banyak instansi yang terlibat, sehingga dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, sesuai dengan kewendangannya masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terus, nah, judul saya yang diberikan adalah masalah sanksi. Saya ingin kaji lebih dalam masalah sanksi ini. Ternyata diatur di Undang-Undang 6.2018 tadi itu, di Pasar 90-94. Setelah saya kaji, ternyata Pasar 90-91-92 ini ditujukan ke Nakoda, ya, kapal laut maksudnya. Nah, ditujukan juga Pasar 91 untuk Kapten penerbang itu pesawat. Kemudian 92 itu harus pengemudi kendaraan darat. Apa larangannya di situ? Yaitu tidak boleh, apa, baik berupa barang maupun penumpang itu di-drop tanpa persetujuan dari unit yang ditugaskan, di mana barang atau orang itu kira-kira bisa menyebarkan penyakit. Nah, kemudian apa hukumannya kalau Nakoda, Kapten maupun pengemudi melanggar itu, yaitu di Janjar itu maksimal 10 tahun atau denda paling banyak 100 miliar. Kalau Pasar 94 ditujukan kepada korporasi, organisasi atau perusahaan yang melakukan pelanggaran. Nah, hukumannya malah berat lagi. Di samping tadi yang 10 tahun itu tambah 10 miliar, ada tambahan pemberatan itu 2 per 3 daripada pokok dan denda tadi. Khusus 93 itu mengatur perorangan, yaitu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinan kesehatan, atau menghalang-halangi perlenggaran kekarantinan kesehatan, yang wujudnya itu PSBB, itu bisa dipidana paling lama 1 tahun dan atau pidana denda 100 juta. Terus? Nah, sekarang barangkali kita sudah masuk di peraturan pemerintah nomor 2120 tentang PSBB ini. Terus? Di mana, di dalam PP ini. Terus? Terus, Bu? Ini tadi terus? Isinya ini adalah ada kewenangan yang diberikan ke Kementerian Kesehatan untuk memberikan persetujuan terhadap daerah atau wilayah-wilayah tertentu yang mau menerapkan PSBB. Nah, tentu ada syarat-syaratnya di sini. Terus? Ya, sama tadi ya. Terus? Ya, khusus untuk Makassar setelah mengusulkan PSBB, ternyata ada persetujuan dari Menteri Kesehatan itu 16 April. Ya, 2020. 16 April. Padahal kasusnya ini mulai peburwari, sudah mulai ada yang meninggal. Jadi, Maret, April itu 2 bulan baru turun. Terus? Nanti kita bahas lebih lagi. Terus? Untuk perwali 2022-2020 ini yang PSBB di Makassar. Nah, kita, karena saya fokus di sanksinya. Ya, pertama itu membuarkan orang yang berkumpul. Ya. Yang kedua, tempat-tempat usaha ditutup. Ya. Kemudian ketiga, memberhentikan kendaraan kapal penyeberangan. Ya. Kendaraan roda dua atau lebih. dan memaksa menurunkan penumpang yang melebihi ketentuan PSBB. Misalnya, akan ketentuan itu 50 persen. Yang tadinya 8. Misalnya daya muatnya itu kendaraan. Sudah lempat saja. Nah, kalau lebih itu diturunkan penumpangnya. Kemudian, memberhentikan orang yang beraktifitas tidak menggunakan masker untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Jadi, ini ada empat poin. Ditambah sangsi-sangsi pidana yang dituangkan dari Undang-Undang 6 2018 tadi. Ya. Seperti di satu, dalam ayat dua, dan ayat tiga ini. Terus. Masya, di nyelak, Bu. Kemudian, setelah saya menganalisis ketentuan sangsi di dalam Undang-Undang 6 2018 ini, khususnya pasal 90-94, ternyata memang tidak ada itu sangsi administrasi. semuanya itu adalah sangsi pidana. Yaitu penjara maksimal 10 tahun untuk denda maksimal 15 miliar bagi nakoda, kapten penerbang, maupun pengemudi yang menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Jika pelanggaran dilakukan oleh perorangan yang menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan, ya, pidanaannya itu maksimal satu tahun dan 100 juta rupiah. Jika dilakukan oleh korporasi, ya, pidanaannya tadi, pidana pokok dan dandanya seperti tadi, ditambah pidana pemberatan dua per tiga lagi. Terus, ya, memperhatikan keseluruhan sangsi yang diatur dalam Undang-Undang 6, ya, maupun perwali dari Makassar tadi, ya, semuanya tidak mengatur sangsi administrasi, ya, misalnya, sehingga pencabutan isin usaha itu tidak harus bertentangan dengan Undang-Undang 6 2020 dan 6 2018 maksudnya, dan perwali 22 2020. Ada fenomena yang kita lihat di Makassar, ya, melalui Medsos, ya, ada toko-toko itu, apa ya, disemprot, ya, menggunakan pemadam kebakaran, nah, itu sebetulnya tidak diatur dalam perwali itu, karena itu tidak merupakan sangsi. Kemudian, toko-toko, restoran, warung makan, dan sejenisnya, ya, yang sifatnya perorangan yang melanggar ketentuan PSBB itu, ya, dapat diterapkan upaya paksa. Misalnya, dipaksa ditutup. Terus, ya, saya bandingkan dengan PSBB di DKI. kalau DKI itu, apa, diatur di dalam Peraturan Gubernur DKI tahun 41, nomor 41 tahun 2020. Ya, nah, di sana hanya diatur tiga jenis sangsi. Kalau dari Makassar itu ada empat. Yang pertama itu sangsi administrasi, yaitu denda paling sedikit. Sebetulnya ini bukan sangsi administratif, sangsi pidana ini ya. Jadi salah tulis barangkali ini. Atau di bagian hukumnya di sana itu sulit membedakan pidana administrasi dengan sangsi pidana. Jadi, kalau denda itu 100 juta itu berarti pidana. Ya, 100 juta atau maksimal 250 juta. Kemudian, ini lain dibandingkan Makassar tadi. Ini ada kerja sosial berupa membersihkan serana pasitas umum dengan mengenakan rumpi. Nah, itu ya. Lain ini di KI. Kalau yang ketiga yaitu pendirikan kendaraan ketempat penyimpanan kendaraan yang bermotor apabila dia melanggar. Terus, ini terus saja detail dari bagaimana kalau pendirikan. Bagaimana efektivitas PSBB di Makassar? Ya, saya mencoba menggunakan berbagai alat-analisis dari Surun Sukanto, Secipto, Friedman, dan gabung dengan Robert Seidman. Ternyata kendala-kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan pelaksanaan PSBB faktor hukum itu sendiri. Apa yang terjadi di sana yaitu regulasi teknisnya itu terlambat. PP dan perwali itu ya terlambat sekali ini menurut data yang kita terima, FICOD itu atau virus corona itu sudah ada di Indonesia bulan Januari. Itu menurut pengawatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Minggu ketiga Januari itu sudah ada di Indonesia. Ini peraturan PSBB ini baru keluar April semua. Jadi rentang waktunya hampir dua bulan atau sekitar dua bulan. berapa banyak orang mati itu baru keluar itu ya. Jadi di sinilah regulasinya lambat secara teknis. Sarana memang bukan rahasia lagi alat pelindung diri, hand sanitizer, masker, dan sebagainya itu sangat terbatas. Bahkan yang juga menghambat PSBB itu memang vaksin dan obat itu belum ada menyebabkan banyak korban. Faktor aparat. Ini kita lihat antara pemerintah pusat dan daerah itu tidak terkoordinasi dengan baik. Begitu pula antara unit-unit secara horizontal itu juga belum terkoordinasi. Tapi saya maklum ini karena tiba-tiba saja ini COVID datang. Tidak ada semacam pelatihan workshop sebelum datang. Tiba-tiba datang dan banyak orang mati. Kemudian faktor masyarakat. Seperti tadi promos akhir singgung itu kedisiplin masyarakat kita itu kurang bagus. apalagi faktor interes ini yang sangat mengganggu sekali artinya sangat dikejar masyarakat. Tiba-tiba disuruh berhenti beraktivitas sementara itu urusan perut sehingga memang agak sulit ini antara ekonomi dengan penyakit. Kemudian faktor budaya. Ini karena hal baru kita punya karakteristik di Indonesia itu sebagai budaya ketiburan gulton royong selalu kumpul-kumpul di kafe dan lain-lain sebagainya. Sementara COVID ini tidak mengandalki karena bisa lebih berbahaya. Kemudian faktor ideologi keyakinan ini dari Robert Shetman dan Bill terbiasa soal berjemaah ini nanti pro-RP menjabarkan untuk jabariah yang penting keimanan itu ada perlindungan kalau kita berjemaah kira-kira seperti itulah. Tapi kurang mengandalkan misalnya logika atau penalaran. Kemudian faktor proses ini tadi saya sudah singgung tiba-tiba datang COVID-nya sehingga ada beberapa proses tidak jalan misalnya sosialisasi internalisasi dan sebagainya itu tidak jalan sehingga itu juga mempengaruhi efektivitas PSBB bukan hanya di Bakas bahkan seluruh Indonesia. Kemudian faktor peluang lambat bergerak lambat direspon saya sebut di sini tadi saya sudah singgung hasil analisis FK Fakultas Kesehatan Masyarakat itu Januari itu sudah ada yang korban sudah terdeteksi April baru dikeluarkan kebijakan jadi ada peluang itu yang banyak hampir dua bulan tadi itu terlewatkan begitu saja dan dilewatinya peluang-peluang tersebut bersama dengan jumlahnya korban yang terpapar bahkan meninggal terus kalau kita bandingkan antara Makassar dengan sangsi yang dia diterapkan di DKI saya sudah saya disebutkan dua-duanya tidak mengenakan sangsi administrasi yang paling menentukan bukan sangsinya dalam aturan tetapi pelasarannya apakah sudah mencapai tujuan hukum yaitu memberikan keadilan kepastian dan kemanfaatan diantara tiga jenis sangsi tiga tujuan hukum di sini yang paling relevan untuk COVID-19 ini adalah adalah masalah kemanfaatan yaitu apakah PSBB ini atau sangsi itu mampu mengendalikan atau membatasi penularan COVID-19 sampai hari ini kita lihat belum memperlihatkan grafik menurun atau landai ya tantang tingkat perkembangan penularan COVID-19 itu sehingga kita masih perlu kerja keras ini untuk penegakan PSBB jangan dulu ada wacana pelonggaran sebelum kondisi betul-betul stabil atau kondusif karena kalau itu pelonggaran jalan bisa lebih banyak terkena terpapar lagi virus bahkan China sekarang ini saya baca tadi pagi sudah memasuki tahap kedua mulai lagi diadakan lockdown itu di Wuhan terutama karena ditemukan lagi terpapar beberapa orang saya kira itu untuk sementara ini memang saya akui tidak komplit ini pembahasannya sekadar semacam pengantar saja untuk diskusi lebih kurangnya mohon di maafkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Mukhara Bapak Prof. Dr. Nabi Asin Hamid silakan Prof Prof Arfin silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah kita semua dirahmati oleh Allah maaf 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 Ibu slide-nya siap Prof ya Alhamdulillah semoga semoga amal ibadah kita kerja-kerja kita selama bulan Ramadan ini diterima baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Alhamdulillah Ibu Dekan Ibu Dekan Prof Musakir Prof Andi Pangerang Semana Sumber Andi operator dan segenap peserta baik teman saya peliga saya guru saya di seluruh Indonesia tadi ada yang dari Riau memberi syarat dari Papua dan seluruh mahasiswa saya dan mahasiswanya juga Prof Musakir dan Prof Andi Pangerang selamat bergabung pada webinar ini ini karena ini apa namanya menarik sekali saya agak bingung mulai dari mana gitu lanjut bu ya jadi dari perspektif hukum Islam ada prinsip yang harus kita pahami bersama yang pertama hukum itu ada sesuai dengan keadaannya hukum itu ada sesuai dengan motifnya atau illatnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman hukum itu ada mana kala ada motifnya ada illatnya dan hukum itu tidak ada jika tidak ada motifnya tidak ada illatnya sekarang Indonesia dalam keadaan normal sehat oleh afiat dari Sabang sampai Merauke bebas bekerja bebas berapa saja dalam situasi normal sekali tiba-tiba keluar Kepres nomor 11 yang menyatakan kedaruratan COVID-19 di seluruh Indonesia berarti Indonesia dalam keadaan darurat langsung dengan putusnya tanggal 31 itu tanggal 32 eh tanggal 1 31 tanggal 2 itu langsung berubah situasi di Indonesia secara hukum karena ada namanya wilayatul hukmi dalam hukum Islam berarti yang tadinya normal menjadi darurat nah walaupun kita lihat di masjid masih ramai ramai di pasar tidak ada apa-apa mana itu la corona mana itu la COVID tidak ada kelihatan tapi secara hukum mengatakan Indonesia darurat berarti ada illat hukumnya ada alasan hukumnya Indonesia sudah darurat sekarang yang kedua PP21 dalam rangka tentang apa namanya tentang PSBB 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 jadi di seluruh Indonesia dipandang dalam keadaan harus dibatasi meskipun setelah operasionalnya nanti ada kemenkes yang menentukan PSBB-nya tiap wilayah tapi dua ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurah dalam perspektif hukum Islam ditambah fatwa MUI nomor 13 15 16 17 ada 6 fatwa MUI yang terkait dengan masa darurah ini artinya apa jadi hukum yang tadinya normal ya sebelum sebelum kedauratan ini itu sudah berubah menjadi keadaan menjadi hukum yang tidak boleh diperlakukan secara normal karena darurah jika dalam keadaan darurat makanan yang diharamkan menjadi boleh dari hukum karena sangat darurat itu yang pertama Bapak Ibu sekalian karena kalau bertanya apa hubungannya hukum Islam dengan COVID apa hubungannya hukum Islam dengan PSBB dan lain-lain justru saya lihat lebih susah mengurus umat Islam daripada apa namanya pasien virus Corona ya Bapak saksikan sendiri ya antara pengurus masjid dengan dengan jamaah bertengkar bahkan ada yang curi-curi bertugas masjid pergi lewat belakang itu masjid yang pergi jamaah dan lain-lain sebentar kita lihat ya jadi itu poin pertama bahwa Indonesia dalam keadaan darurat maka hukum Islam juga menyikapinya dalam keadaan darurat di sebelah Pak Ibu ya slide yang kedua makna kedaruratan ini saya kira para ahli banyak yang hadir saya ahli hukum Islam ya tidak masalah bisa dipahami dar yudar naran daruratan itu artinya dalam keadaan bahaya dalam keadaan tidak normal yang mengancam ya ulama' malikiyah misalnya memandang darurat itu sebagai kekhawatiran akan binasanya jiwa baik pasti maupun dalam perkiraan seperti sekarang diperkirakan covid itu berbahaya kenyataannya kan baru sekian persen tapi karena bahayanya ya itu menurut malikiyah sekarang sudah darurat wahabat azuhaili misalnya darurat adalah datangnya kondisi bahaya dan kesulitan yang amat berat bagi diri manusia yang dikhawatirkan terjadi darar yang berbahaya bagi jiwa tubuh akal kehormatan harta dan yang segala yang terkait jadi darurah ini Bapak Ibu sekalian inilah yang menjadi patokan munculnya fatwa-fatwa munculnya pandangan-pandangan munculnya himbauan-himbauan munculnya tausia-tausia yang secara umum itu kelihatannya agak membingungkan yang mana yang mau diikuti oke saya lihat sebelah lanjut saya lihatnya Ibu karena itu yang satu ya kriteria darurat menurut syariah ya saya pikir kalau kita berpatokan sebelumnya tadi apa kriterianya ya karena itu berbahaya ya merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk penyelamatan diri harta dan seterusnya tidak berhubungan dengan maksiat jadi jangan sampai maksiat karena di era perjudian misalnya ada perkahian langsung darurah tidak perlukan hukum padahal karena di tempat perjudian tempat apa itu biasa itu ada kerusuhan di situ bukan itu yang dimaksud biarkan aja begitu satu-satunya jalan untuk menghilangkan bahaya bahaya kesehatan ayatnya ada kemudahan jika darurah itu terjadi maka ada kemudahan ada ruh hanya digunakan dalam kondisi seadanya saja jangan berlebihan itu jangan dibudah-mudahkan sekali dilihat sampai kapan sampai normalnya jangan juga terlalu dimudah-mudahkan kemudian kerusakan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan jika perbuatan itu dilakukan lebih berbahaya menolak mudarat lebih dahulukan daripada mencari pahala mencari apa manfaat ya selesai selesai jamaah ya mengejar pahala ya itu enggak boleh harus didahulukan jangan berjamaah karena mudaratnya lebih besar itu prinsip hukuman menolak mudarat harus didahulukan daripada menarik manfaat di sebelah lagi ibu apa akibat hukum darurah kalau kita langsung kaitkan covid-19 yang pertama darurahnya itu karena mengancam jiwa bahaya mematikan ya dalam istilah dalam kehidupan israel namanya toa'un rasulullah sudah mengajarkan kita bagaimana menghadapi toa'un toa'un itu adalah wabah pandemik ya jadi toa'un covid-19 ya itu wajib dihadapi dalam keadaan darurah kedua harus dipahami karakter yang membahayakan itu ya sifat dan karakter covid itu bagaimana kita enggak boleh sembarang juga bahaya-bahaya tapi apa bahayanya nah nanti kita jelaskan apa itulah disitulah fungsinya fatwa betulkah yang farfa itu kompeten atau tidak ya misalnya hidup sehat jaga jarak pakai pelindung tidak menyentuh dan lain-lain itu harus dan itu harus benar ya sesuai dengan tuntutan darurah kemudian salah satu yang terpenting cegah toa'un covid itu adalah tidak berkumpul berjamaah sementara pada satu sisi berjamaah dalam islam itu sesuatu yang sangat urhen sesuatu yang sangat dianjurkan bahkan mendekati wajib sunamu akkadah iya kenapa tiba-tiba dilarang kemudian perubahan hukum karena adanya perubahan illat motis ya itu tadi karena adanya akibat covid yang nyata tetangga negara kita sudah mati-matian tetangga jauh kita itali Wuhan itu sudah ribuan di ASEAN di ASEAN ya Alhamdulillah kita bersaing masih berkompetisi ya tapi itu sudah sangat berbahaya nah selanjutnya sekarang apa apa yang menjadi alasan apa yang menjadi pertimbangan terjadinya perubahan hukum yang sebelah bu ya oke yang pertama itu tadi penetapan Ulul Amri saya sejelaskan di awal tadi kenapa Ulul Amri karena dia adalah penguasa di NKRI ini dari Sabah sampai Murid tidak ada yang bisa berkuasa selain Ulul Amri Ulul Amri itu siapa menurut tafsiran umum para ahli yaitu pemimpin yang senantiasa mengarahkan kepada kemaslahat kebaikan-kebaikan kepentingan umum itu sudah Ulul Amri itu kalau kita mau cerita Ulul Amri siapa itu teorinya satu bulan tidak selesai untuk di Indonesia Ulul Amri itu siapa yaitu Jokowi yang dipilih oleh seluruh warga Indonesia termasuk umat Islam perintah syariah walatul ku biaya dikubunat tahrikah ala kurang memintakan eh jangan kau dekat-dekat di bahaya jangan kau campakkan dirimu karena kebinasaan kau tahu sudah ada kebakaran di situ kok dekat-dekat kau tahu sudah ada wabah di situ kok diam-diam itu namanya mencap maka diri kemudian bagaimana perintah Rasulullah ini yang saya masuk tadi perintah Rasulullah Rasulullah berpesan tua'un wabah menular adalah peringatan dan ujian bagi hamba-hambanya jika mendengar penyakit itu berjangkit pada suatu negeri janganlah masuk di negeri itu dan jika wabah itu berjangkit di negeri di negerimu janganlah lari darinya kalau kau lari bertiba lorang nah itu itu ajaran Nabi jadi hadapi nah kemudian hadis Nabi yang lain menyatakan janganlah yang sakit dicampur adukkan dengan orang yang sehat mutafakun alaih nah jadi ini inilah di rumah sakit pakai pelindung pakai apa kita dilarang apa distancing dan lain-lain sekarang adalah fikrinya umat islam paling tidak mari kita sama-sama melihat bahwa ada beberapa kaedah dalam pembentukan hukum islam dalam penetapan hukum islam kaedah itu penting setelah al-quran setelah as-sunnah tapi masih penuh lagi maka kita gunakan kawaid kawaidul fikiyah kaedah fikiyah yang dibuat oleh para mujidahid yang pertama adwaru izalu bahaya harus dihilangkan dalam dalam islam bapak ibu sekalian dalam hukum islam apapun namanya bahaya sekecil apapun harus dihilangkan wajib hukumnya itu prinsip kalau dalam hukum umum namanya teori apa namanya asas-asas atau prinsip-prinsip yang kedua darul mafasid uqaddamun ala jadbil masalih menolak mudarat lebih dahulukan daripada mengambil fahalah nah ini yang tadi saya jelaskan contoh berjamaah berjamaah dianjurkan sholat jumat itu diwajibkan dalam kondisi normal tapi kenapa dalam kondisi darurah itu menjadi tidak diwajibkan karena prinsipnya kalau kita salat jumat kita tidak tahu siapa yang kena kalau kita salat berjamaah tidak tahu siapa yang akan kena ada bahaya yang mengancam agama kita karena mendahulukan keselamatan mendahulukan ketertiban kesehatan dan keselamatan maka kaedahnya mengatakan menolak mudarat tidak salat jumat tidak salat berjamaah harus didahulukan daripada mengambil pahala jamaah mengambil pahala salat jumat kita ganti salat duhur kita salat di rumah pahala di masjid hilang yang tinggi tapi itu perintah agama kemudian yang ketiga kondisi darurah membolehkan suat yang semula dilarang menjadi dibolehkan jadi darurah darurah di sini yang tadinya dibolehkan yang tadinya dilarang menjadi tidak boleh ini ada arahnya tapi tidak kelihatan kemudian pemimpin itu harus memperhatikan kepentingan rakyatnya ini beberapa alasan kaedah fikir oke selanjutnya sedikit lagi saya jelaskan ini makna bahaya yang harus dilakukan makna mudara sudah dibaca-baca saja makna kondisi darurah membolehkan perubahan hukum silahkan sebelah lagi bu nah sekarang dalam situasi yang seperti ini inilah intinya pertemuan kita hari ini ada dua slide kebelakang dalam situasi seperti ini ketika pandemik 19 ini masuk di Indonesia dan disikapi oleh kebijakan pemerintah dengan dengan peraturan menteri dengan PP dan seterusnya maka Indonesia dinyatakan darurah covid sekarang kita bingung siapa yang mau didengar bagi umat islam muncullah fatwa fatwa pertama adalah majlis ulama ada enam fatwa terkait dengan itu di medsos saya baca-baca ada puluhan fatwa muncul semua berfatwa muncul surah edaran tausiah muncul himbauan dari organisasi-organisasi islam sekarang pertanyaannya siapa yang mau diikuti dalam kontes hukum islam seperti tadi Fram Musakir berkatakan bahwa banyak sekali yang berpendapat yang seolah-olah ada tiba-tiba muncul seperti ustaz sekali oh enggak usah enggak usah takut sama corona takut sama Tuhan saja itu salah di masjid kenapa tidak ada corona itu mana corona mana ininya covid tidak ada kelihatan enggak ada Tuhan maha tahu dan sebagainya ustaz kok di medsos bilang ya enggak usah takut sama corona seh kok di medsos bilang enggak usah lawan itu corona dengan cara sendiri macam-macam akhirnya bingung dalam situasi seperti ini disinilah pran peran mujut ahid peran peran ahli islam untuk tampil siapa yang paling pertama harus didengar yang pertama adalah pemerintah sebagai konsekuensi ulil amri pemegang kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas seluruh rakyat keselamatannya perlindungannya dan seluruhnya kesehatannya ya karena itu dia yang pertama harus didengar yaitu ulil amri melalui satga sekarang COVID-19 yang kedua siapa yang harus didengar yaitu ahli ini penting sekali pak ahli pakar karena tiba-tiba jadi ahli semua ustaz ya ayo kita hadapi corona dengan doa ini doa itu boleh silahkan ya berteorial dengan virusnya dan sebagainya ya apakah ustaz itu ahli apakah ustaz itu kompeten tidak hadis nabi mengatakan siapa yang melaksanakan sesuatu yang bukan ahlinya yang bukan kompetensinya tunggu kehancurannya sekarang apa kita lihat semua jadi ahli semua dokter pun kita hati-hati dokter apa dia jangan sampai dokter kandungan ya karena itu pakar di sini adalah dokter expert ahli virologi ahli biologi itulah yang akan berbicara jangan bicara yang lain janganlah ulama' bicara soal ini sekarang ulama' pakai kalau mau cerama pakai itu siapa dokter apa keputusannya dokter siapa dipakai kemengkes misalnya kriteriannya ini wabah ini ini itu yang dijelaskan jangan ditambah-tambah lagi karena kalau itu ditambah bertetangan dengan keahlian karena itu yang harus didengar yang kedua adalah ahli dokter mungkin melalui kementerian kesehatan mungkin melalui satgas virus 19 janganlah bicara yang lain sandro pun jangan bicara dukun pun jangan bicara apa konsekuensinya karena itu pantatir saat membingungkan akan merusak ini 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 kaedahnya mengatakan berikanlah Tuhan telah memberikan keahliannya kepada seseorang keahliannya itu yang kedua yang ketiga ulama' ini yang bapak ibu sekalian maaf saya agak mengambil waktu satu-dua menit ini ulama' ulama' pun ini dalam kajian akademik ini perlu dipahami baik-baik siapa itu ulama' ulama' warasatul umah ambiyah ulama' adalah puaris para nabi ulama' itulah khadimul umah pelayan umah melayani umah membina umah membimbing umah ya apa kerjanya ulama' ya sebagai representasi umat islam dia adalah pemimpin dia adalah pembina dia adalah rujukan dalam menghadapi kasus ulama' itu boleh berpendapat secara pribadi boleh berpendapat secara jama'ah jami kolektif pendapat ulama' pribadi ini boleh-boleh saja silahkan siapa itu yang boleh silahkan ya di medsos di medsos dalam keadaan normal boleh silahkan silahkan berpendapat silahkan yang penting sudah ustaz gitu tapi ingat ya itu itu pendapat pribadi diakui diakui yang kedua pendapat jama'i apa ijtihak jama'i ini berjama'a seperti mu'i mu'i itu kalau mau membawa masalah ratusan ulama' yang hadir semua ahli hadir ini namanya jadi hasilnya pun bisa terjamin kualitasnya di selama'an modern ulama' pribadi itu susah ditemukan tidak sama dulu Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hamali gampang karena kehidupan masih sederhana kalau mau kirim berita hanya dua lewat surat atau ngomong langsung sekarang mau kirim surat saja banyak sekali ada WA ada ada telepon ada email ada zoom ada macam-macam jadi susah jadi itu jadi karena itu ini bisa bisa baca mu'i memiliki kapasitas yang lebih dalam keadaan darurah ingat kamu dengar itu semua seperti ENO Bapak Ibu sekalian ENO Muhammadiyah dia larut dia Alhamdulillah larut dengan fatwa mu'i fatwa mu'i fatwa mu'i fatwa mu'i fatwa mu'i bapak Ibu tolong dikasih mute dulu terima kasih silahkan selanjut lagi mute probe arf ini mute probe arf ini mute tidak oke oke jadi Bapak Ibu sekalian tolong dikritisi nanti jadi yang wajib didengar sekarang ini dalam kondisi darurat yang pertama pemerintah sebagai Ula Amri yang kedua expert dokter sebagai kompetensi ahliah yang ketiga Ula Amak sebagai pemimpin umat secara normatif memiliki kapasitas itulah yang berfatwa tentang sholat jamaah tentang sholat jumaah tentang bolehnya ini dan seterusnya kenapa kenapa Ula Amak karena itu representatif Ula Amak bukan keputusan pribadi bukan sih-sihan di mesur itu ada sih dalam kondisi normal silahkan semua bisa berfatwa tapi dalam kondisi darurat alangkah baiknya kalau kita sadar hanya Mu'ilah yang kita dengar karena kalau NU mau didengar Wahda Islamnya mau didengar Muhammadiyah mau didengar KPPSI mau didengar apa yang terjadi dalam kehidupan ini dalam kondisi darurat fatwa Mu'i itu memiliki peranan penting karena itu saya menyatakan tiga kekuatan besar ini wajib kita ikuti dalam kondisi COVID-19 di sebelah lagi Ibu ya sebelahnya nah ini satu slide dan yang terakhir daya mengikat fatwa ulama oke sebelum sampai Ibu daya mengikat pertanyaannya sekarang apakah itu fatwa apa bedanya dengan dengan tausiyah apa bedanya dengan apa namanya pesan-pesan nasihat ya fatwa Bapak Ibu sekalian semestinya ini fatwa tidak boleh semalangan ini fatwa itulah yang diakui dalam struktur hukum Islam Al-Quran As-Sunnah kemudian fatwa ijetihat ijetihat itu kan bisa dalam bentuk ijema bisa dalam bentuk apa fatwa itulah model yang dikeluarkan disampaikan kepada umat dan fatwa ini dijamin oleh hadis ijetihat siapa yang berfatwa benar dua pahalanya kalau salah satu pahalanya tapi tausiyah tidak ada jaminannya surat edaran tidak ada jaminannya himbauan tidak ada jaminannya karena itu maaf saya orang hukum orang syariah mungkin yang lain kan ulama itu banyak keahliannya mari kita jaga ini terim fatwa sebagai sebagai apa namanya alat legalitas yang sah supaya jangan sembarangan biar-biar main kelereng ada fatwanya dilarang ulama main kelereng difatwakan lagi jangan itu merendahkan terjak fatwa cukup cukup dengan himbau seperti di Kalimantan dulu ada fatwa ulama meniup trompet haram meniup trompet itu tidak terlalu sederhana yang seperti itu cukup dengan himbauan dengan surat edaran dengan tausiyah dan seterusnya karena ini dijamin fatwa merupakan terem fatwa dalam pelaksanaannya lebih spesifik yang didahului adanya permintaan bapak ibu sekalian dalam pengalaman sejarah penetapan hukum islam fatwa itu tidak sembarangan beda dengan dakwah beda dengan tausiyah beda dengan yang bisa sampaikan kemana saja tapi kalau fatwa biasanya itu hal-hal yang spesifik yang khusus yang penting mungkin belum jelas di Quran mungkin belum jelas di hadis belum jelas di ijtihad belum jelas oleh 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 fikir-fikir maka perlu diminta khusus fatwanya kepada ahli jadi ada pemintanya jadi mustafti itu meminta kepada mufti untuk memberikan penjelasan dan ini ada konsekuensinya bapak ibu sekalian karena itu karena itu pada umumnya ulama' sepakat bahwa fatwa itu fardu kipayah dan dalam kondisi tertentu bisa menjadi fardu'ain fardu kipayah itu artinya kalau ada yang wakili selesai seperti di covid covid-19 ada mu'i wakili kita oke selesai lah selesai kewajiban kita semua tapi kalau tidak ada mu'i semua berfatwa keluar kiri kanan menjadikan menjadi ribut menjadi apa maka bisa menjadi fatwa itu menjadi fardu'ain artinya yang bersangkutan harus memilih dari sekian puluh itu yang banyak yang membingungkan memilih satu wajib dia memilih tetapi kalau kita sepakat mewakili mu'i ditopang oleh pemerintah oleh pemerintah juga meminta untuk mu'i untuk berfatwa kita ikutilah fatwa itu dalam kondisi darurat sekarang bagaimana kekuatan berlakunya yang pertama dari kajian para ahli hukum islam menunjukkan bahwa fatwa itu tidak mengikat secara secara independen beda Quran beda hadis itu langsung mengikat jadi fatwa itu hanya mengikat bagi yang mengeluarkannya mu'i mengeluarkan fatwa seluruh pengurus mu'i dan keluarganya wajib mengikuti fatwa mu'i tentang covid itu kemudian siapa yaitu yang meminta fatwa itu siapa pemerintah pemerintah harus memaksakan harus menjalankan fatwa-fatwa itu ke seluruh jajarannya kemudian siapa yang menundukkan diri kita-kita ini seperti Pak Musakir bukan pengurus mu'i Ibu Ratna Pak Marilang bukan eh Pak Marilang pengurus mu'i kemudian yang lain itu karena fatwa mu'i harus kita tundukkan diri itu mengikat relevan dengan kondisi yang memang darurah gitu kalau inilah dibutuhkan kesedaran dan pemahaman umat Islam tentang ini sekarang jangan hebat-hebatan sekarang banyak hebat-hebat tiba-tiba berfatwa semua saya lebih takut daripada Tuhan daripada Corona masa masjid dibangun mahal-mahal kita mau tinggalkan ini perlu pemahaman karena ada situasi yang tidak menguntungkan membahayakan jangan kita kira Bapak Ibu dia salah-salah paham kalau dia kalau dia sholat di rumah mungkin dia bilang beda pahalanya kalau sholat di masjid kalau dia sholat duhur beda pahalanya kalau dia sholat jumlah tidak demikian jangan maaf bahkan lebih tinggi pahalanya iya jangan kita kira bahwa subsistusi sholat jumlah di masjid menjadi sholat duhur jangan katakan rendah pahalanya itu tidak benar itu itu sama sama keudukannya sama pahalanya berjamaat di rumah dengan keluarga sama pahalanya berjamaat di masjid dalam situasi normal dalam situasi tidak normal berjamaat di rumah sama pahalanya di masjid dalam keadaan ini yang penting juga karena saya sudah tiga minggu kafir saya ini karena saya tidak selatuh Jumat teman saya dokter puluhan tanya ke saya saya bilang sabar ini situasi darurat ada-ada kaedahnya ada hukumnya sama saja itu kecuali kalau main ke lereng tidak pergi selat Jumat tidur-tidur tidak selat Jumat ya itu juh bukai lipat dosanya itu tapi dalam situasi sekarang ya sama semua ibadah yang kita lakukan insya Allah bahkan lebih tinggi pahalanya karena kita dalam posisi darurat karena itu Bapak Ibu sekalian sedikit lagi saya minta waktu ya jadi model model ijetihat yang kita lakukan adalah yang pertama personal mujahid mutlak itu sudah susah dilakukan sekarang karena tidak ada yang ahli-ahli semua ada ahli agama tapi tidak ahli ekonomi tidak ahli komunikasi tidak ahli teknik tidak ahli kesehatan ahli agama saja tidak sama dulu Imam Syafiq itu bisa menjelaskan semua masalah karena sederhana sekarang tidak bisa maka mujahid mutlak itu posisinya sekarang bukan tidak boleh tetapi itu sudah tidak tidak kondusif makanya kita menekankan pada model yang kedua yaitu berijetihat secara jamaah kolektif ulama seperti mu'i disitu dikumpulkan para ahli bersidang membahas dari semua semua persoalan yang akhirnya komprehensif karena itu sebagai kesimpulan pada itu ada ada mengikat itu tadi fatwa mengikat itu haramkah bagaimana hukumnya itu berfatwa kadangkala haram kadangkala boleh kadangkala makru kadangkala wajib tergantung situasinya sekarang ini yang wajib berfatwa adalah mu'i institusi bukan lagi pribadi-pribadi karena dalam keadaan darurah kalau normal silahkan kalau ada yang mau ikut bahkan ulama mengatakan kalau ada yang pernah berfatwa kepada seseorang kepada jamaahnya dan salah berubah keadaan tolong panggil semua sampaikan ubah fatwanya supaya menyesuaikan dengan fatwa yang terbaru begitu pentingnya itu fatwa dalam kondisi darurah dan dilaksanakan secara kolektif secara berjamah jadi Bapak Ibu silahkan baca fatwa-fatwa di medsos silahkan dengar ustaznya silahkan dengar cihnya kemudahan sinkron dengan fatwa mu'i walaupun tidak ayo kita bersama-sama mengikuti fatwa majelis ulama demikian mohon maaf saya bersemangat mungkin materinya ini sangat bagus sangat luas semoga ada manfaatnya kalau yang sudah paham menjadi renungan yang belum paham terima kasih semoga bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua mohon maaf kalau ada kesalahan walaupun maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh panah agama dengan adanya fatwa ulama tersebut untuk sesi selanjutnya sesi tanya jawab saya yakin banyak yang ingin bertanya tapi karena keterbatasan waktu kita batasi dulu saya bu Yahyanto dari Kolaka sebentar kita batasi tiga pertanyaan dulu silah siapa pak Yahyanto dari Kolaka selesai tengah satu lagi siapa lagi saya bu saya bu pasca unhas dari pasca unhas saya dari pasca unhas siapa undisiple ya dari pasca unhas bu silahkan kepada pak Yahya sebutkan nama dan asal pak silahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yahyanto dari Universitas 19 November Kolaka saya akan menanyakan ke Prof. Musakir dan Prof. Andi Muntah tetapi tadi Pak Musakir itu apa signalnya kurang bagus mungkin saya agak sedikit bisa memahami tentang persoalan yang disampaikan saya mungkin akan mengulas dulu tentang judul itu ya tentang penerapan PSBB dari perspektif sosiologi hukum nah kalau kita memperhatikan bahwa konsep sosiologi hukum itu adalah salah satu kagian dari ilmu sosial yang melihat dari perspektif hukum gitu ya nah kalau kita memperhatikan bahwa ada salah satu apa nama filsafat hukum yang mengkaji tentang persoalan sosiologi itu adalah sosial jurisprudent gitu ya nah tapi saya melihat ini adalah orang 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 hukum yang melihat secara perspektif sosial bukan orang hukum dalam perspektif apa namanya perspektif hukumnya nah kira-kira dari PSBB ini dari kacamata pandangan hukum prop musakir itu seperti apa sih sebenarnya nah kira-kira itu yang pertama yang kedua prop pandi pandi muntah pendak sal tadi itu sebenarnya sebenarnya ada dia prop tadi sudah menyampaikan tentang aturan-aturan PSBB itu yaitu di peraturan pemerintah dengan perwali tapi sebenarnya dan itu ada sanksi pidananya nah kalau saya melihat dari perspektif pidana bahwa peraturan pemerintah dan peraturan perwali itu tidak cocok dimasukkan dalam sanksi pidana karena sanksi pidana itu yang tepatnya itu dalam perspektif tata negara itu bisa dikaji dari undang-undang atau peraturan daerah jadi kalau saya melihat bahwa peraturan itu kenapa tidak mempunyai efektifnya karena mungkin secara secara hukumnya juga dia apa namanya peraturannya dia sudah cacat juga gitu ya karena dia dimasukkan dalam peraturan pemerintah atau dalam peraturan perwali nah kira-kira Pak Pro Muntah itu apakah cocok penerapan pidana itu dilakukan di dalam peraturan pemerintah atau peraturan perwali dan karena ini bagaimana dan ini bagaimana efektifnya kalau peraturan itu diterapkan terhadap peraturan pemerintah dan peraturan perwali itu sekian mungkin terima kasih Bu Andi terima kasih silakan Pak Marilang Buka dulu yang pertama saya ingin sampaikan seperti yang dikemukakan Prof. Arvin bahwa saya pengurus Mui bahkan saya ketua bidang hukum tapi hukum nasionalnya bukan hukum islamnya Prof. begitu jadi jadi kalau masalah dengan umat ada aliran sesat biasa saya dipanggil kasih nasihat hukum tapi hukum nasional bukan hukum islam kemudian yang kedua ya di apa saya dengar dengan teman-teman di UIN itu mengatakan bahwa sekarang ini ini tafsiran terhadap ayat hadiskah bahwa dibalik ada kesusahan ada hikmah tapi sekarang ini ternyata di dalam kesusahan bersamaan dengan ada hikmah hikmahnya pertama yang saya dapat ini semua dosen mahasiswa pintar menggunakan aplikasi kuliah online karena terpas saya belajar nah itu namun yang saya ingin sedikit ke Prof. Arpin ini kalau istilah mengikat daripada patua MUI mungkin bukan mengikat seperti hukum nasional undang-undang karena mengikatnya dibatasi oleh Pasal 29 undang-undang dasar 45 ayat 2 bahwa urusan agama hanya urusan individu dan urusan umat ini jadi kalau patua MUI bertingkat menjadi seperti mengikatnya hukum nasional mungkin saya tanya Prof. Arpin apakah tidak melanggar Pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar 45 itu yang saya tanyakan kemudian khusus untuk Prof. Musakir dengan Prof. Antipangeran mengenai sanksi ini di undang-undang kesehatan itu jelas sekali bahwa yang bisa dikenakan sanksi ini apabila yang dijalankan adalah karantina dan esensi karantina itu orang dikurung dan seluruh kebutuhannya harus dipenuhi ditanggung oleh pemerintah sedangkan PSBB ini ini tidak persis sama dengan karantina dan yang pasti kebutuhan pokoknya tidak ditanggung oleh pemerintah apakah mereka kalau melanggar PSBB bisa dijatuhkan sanksi seperti penerapan karantina yang betul-betul diturung dan dijamin kebutuhan pokoknya oleh pemerintah ini yang perlu apa namanya dijelaskan kembali saya kira itu yang saya bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang kepada semua Prof. Pangeran Prof. Masyakit dan Prof. Farifun Hamid yang kebetulan menjadi dosen pengampu saya di mata kuliah Sosiologi Hukum Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum khas saya mau coba mulai bangunan argumentasi saya terkait dengan adanya range waktu yang sangat lama antara bulan Januari ke bulan April terkait adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 yang dimana ini kemudian telah menjadi kajian dari salah satu kurang tinggi Universitas Indonesia bahwa COVID itu sebenarnya sudah ada di Indonesia kemudian ini dibantah oleh Kementerian Kesehatan begitu juga ada penelitian dari Harvard yang juga dibantah oleh Kementerian Kesehatan artinya kita selama dua bulan ini itu kita melihat guyonan dari pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini terus yang saya tertarik juga tadi dengan penyampuan materi dari Prof. Musakir meskipun sempat agak terputus karena jaringan itu terkait dengan bagaimana sebenarnya Prof. Musakir melihat ada ada masjid-masjid misalnya yang masih melakukan ibadah sholat berjamaah sholat tarwi misalnya dan semacamnya yang kemudian kita lihat bahwa ini sudah bisa dibilang lebih pintar lagi dari ulama dan semacamnya saya justru melihat yang mungkin saya bisa tanggapannya Prof. saya melihat di dalam struktur masyarakat di tengah atau di kota Makassar dalam struktur masyarakat itu dia masih meyakini adanya peranata sosial artinya peranata sosial ini yang kemudian pernah dikemukakan itu oleh George Ritzer itu bahwa peranata sosial inilah yang kemudian akan mempengaruhi suatu masyarakat ada kultur yang tertanam sejak dulu begitu Prof artinya kalau kita melihat bagaimana pemerintah telah mencoba untuk menerapkan PSBB di tengah masyarakat dalam hal ini misalnya pelarangan ibadah sholat tarwi misalnya ini kan justru ditentang oleh masyarakat bahkan sempat ada cuitan mengatakan bahwa masyarakat ini cuitan masyarakat yang mengatakan ini pemerintah bisa dilaknat kalau seperti ini ini kan artinya ada peranata sosial yang masih mempengaruhi masyarakat dalam hal ini mungkin lingkungan ibadah masjid misalnya begitu Prof saya kira dalam masjid-masjid itu pasti punya jamaah-jamaah tetap saya kira begitu terus yang kedua terkait dengan pemaparan dari materi oleh Prof Pangeran itu yang pertama tadi juga mungkin sudah diwakili oleh Bapak Yahyanto terkait dengan mungkinkah perwali ini atau pergub misalnya dalam DKI Jakarta itu menerapkan sanksi pidana tapi saya justru tertarik dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang kemudian tidak memberikan atau tidak menerapkan sanksi administrasi sedangkan kita tahu dari berbagai sosial media terkait dengan ancaman pencabutan izin usaha ancaman penutupan toko dan segala macam itu kan merupakan sanksi administrasi yang akan diterapkan terhadap pelanggar PSPD misalnya sebuah toko dan semacamnya yang kemudian ternyata ini tidak diterapkan oleh undang tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 mungkinkah perwali atau pergub atau yang mestinya idealnya diterapkan sebagai peraturan daerah itu memuat suatu peraturan pelanggaran sanksi administrasi yang kemudian tidak diterapkan oleh atau tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 terus yang kedua untuk terkait penegakan sanksi ini yang terkhusus ini di Kabupaten Goa Prof saya melihat di Kabupaten Goa ini itu PSBB-nya berlebihan yang pertama itu kita dilarang akses masuk ke Kabupaten Goa saya kira ini kan PSBB tidak menjelaskan terkait itu terkait pelarangan keluar masuk dari suatu daerah yang kedua saya melihat aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Goa itu berlebihan dalam menerapkan sanksi PSBB-nya jika kita ingin menerapkan sanksi PSBB kok kemudian pelanggarnya ini dikumpul dalam suatu lapangan terus kemudian disuruh push up dan semacamnya ini kan justru saya melihat ini mungkin bagian dari pelanggaran HAM begitu terkait penerapan sanksinya pertanyaannya sudah ya ya mungkin itu saja dulu Bu Andi kalau bisa nambah Bu Andi satu karena sangat penting boleh boleh Bu Andi ditambah Amir Mustafa bagaimana Prof langsung ditambah dulu karena saya sebenarnya Bu Andi Amir Mustafa dari Endrekang Bu Andi sebentar dulu Pak saya juga lihat ada yang rest hand tadi yang kalau bisa tambah lagi tiga untuk tiga CCD Bapak siapa Pak? Amir Mustafa Amir Mustafa kemudian Pak Arit Wadman dan Dan Danak untuk tiga terima kasih kepada para pemateri saya to the point saya dari MUI sebenarnya cuma saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat di Kabupaten Endrekang begini Pak Prof Arifin di Endrekang ini kan banyak pelosok gunung sana artinya mobilisasi masa itu bisa sangat terkontrol dan masyarakat tahu bahwa dalam satu hari mungkin tidak ada orang dari luar masyarakat juga dengan kecanggihan teknologi di pelosok juga itu porji artinya bisa membaca dengan jelas patwa Majelis Ulama Pusat nomor 14 disana kan ada zonasi dibagi menjadi tiga merah hijau yang terakhir itu yang mereka pegangnya adalah bahwa zona yang tingkat penularannya rendah dan terkendali harus salat jumat harus melakukan aktivitas seperti biasanya itu yang selalu dirujuk oleh masyarakat sehingga menyerang Majelis Ulama Endrekang yang seakan-akan tidak peduli dengan kondisi yang real ini walaupun kita sudah sampaikan untuk Mui Sulawesi Selatan sebagaimana rapat kita yang lalu bahwa semua zona merah tapi masyarakat melihat bahwa ini betul-betul terkontrol dan bisa merujuk kepatuabui nomor 14 pusat terima kasih singkat Assalamualaikum 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 kami di Gorontalo juga saat ini sedang ini untuk promosakit dengan promosakit berkaitan dengan penerapan PSBB Halo Pak putus-putus suaranya Pak dan ya halo silahkan kami juga sedang melaksanakan PSBB hanya saja memang yang saya lihat memang sejauh ini partisipan bukan hanya dari partisipan masyarakat yang masih kurang disiplin dari pelaksanaan PSBB ini tapi juga masih adanya kelonggaran dari aparat dan stakeholder dari pemerintahan yang belum melaksanakan atau menegakkan aturannya ini secara secara menyeluruh bagi contoh saja dalam pemberlakuan jam malam kita kami pemberlakuan kegiatannya itu hanya jam 6 sampai jam 17 18 atau waktu 20 pun masih sering ada kegiatan-kegiatan di luar toko-toko masih buka dan ini bukan hanya menunjukkan tapi sejauh ini sejauh yang kami dengar belum ada penerapan sanksi-sanksi tegas yang dijalankan oleh pemerintah ini jadi memang menunjukkan bahwa belum ada Pak halo halo Pak Laude tutup tolong layarnya Pak ya silahkan lanjut Pak dan kami dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah kelihatannya juga masih terlalu longgar dalam memberikan toleransi kepada masyarakat yang beraktifitas jadi mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana bagaimana efektivitas penerapan penerapan hukum penerapan hukum dari PSBB ini di saat di satu sisi masyarakat tidak disipin dan masih menganggap enteng mengenai COVID ini dan di sisi di sisi lain pemerintah sebagai sekunder penegak penegak aturan ini justru masih terlalu toleran dan tidak 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 terlalu tegas dalam menerapkan aturan ini terima kasih silakan terakhir ke Pak Erdanang Agung silakan Pak halo halo Pak Danang halo Pak Erdanang mau bertanya tidak Pak Danang tadi yang itu suara yang tadi kayaknya dia di seminar lain juga mungkin di lanjut aja silakan kepada Bapak para narasumber untuk memberikan jawaban atas pertanyaan silakan kepada Prof Musakir untuk pertama kali jawab baik terima kasih bagaimana ya ada di suara tak kita sudah pindah sudah tiga kali pindah tempat ini ya silakan Prof baik pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang tinggi-tingginya kepada para peserta terutama yang bertanya dan saya melihat pertanyaannya ini bagus-bagus sangat menyentuh persoalan dan saya mulai satu persatu yang pertama dari Pak Yahya Polaka ya ada satu yang ya berbeda pendapat itu biasa saja tapi ada satu yang perlu saya luruskan bahwa di dalam kajian sosiologi hukum itu kita mengenal ada dua istilah ada istilah sociology of law ada istilah sociological of jurisprudence kajian sosiologi hukum baik sociology of law maupun sociological of jurisprudence itu tidak pernah menyatakan bahwa menggunakan kacamata hukum mengkaji sosial tidak tetapi sociology of law maupun sociological of jurisprudence itu menggunakan teori-teori ilmu sosial untuk mengkaji hukum jadi misalnya bagaimana kita menggunakan teori-teori sosial ini dalam melihat penerapan PSBB nah itu jadi bukan menggunakan terhukum dalam melihat sosialnya tapi menggunakan teori-teori dari ilmu-ilmu sosial di dalam meneropong hukum nah jadi istilah sociology of law dan sociological of jurisprudence ini ini memang dari segi istilah berbeda dari segi sumber juga berbeda perlu saya jelaskan sedikit supaya tidak keliru istilah sociological of sociology of law itu bersumber dari pohon ilmu sosial sosiologi sedangkan sociological of jurisprudence artinya ilmu-hukum yang sosiologis ini sumber ilmunya dari ilmu hukum jadi sekalipun sumber ilmunya pohonnya berbeda itu metodenya sama substansinya sama kedua-duanya menggunakan teori-teori ilmu sosial di dalam meneropong hukum supaya ini jelas kemudian pertanyaannya bagaimana penerapan PSBB ini jadi dalam perspektif sosiologi hukum bagaimana penerapan PSBB ini saya melihat terutama di Makassar saya melihat bahwa penerapan PSBB yang ada sekarang ini itu sebagian sudah efektif tapi sebagian juga belum atau kurang efektif kita bisa lihat apa yang menyebabkan tidak efektif itu bisa lihat di dalam materi saya itu di selet 9 dan 10 yang pertama ini juga untuk menjawab saya pertanyaannya tentang apakah PSBB atau tidak efektif kita lihat dari faktor masyarakatnya pertama adalah sebagian warga masyarakat kita jelas tidak disiplin bukan kurang disiplin memang tidak disiplin nah kemudian sebagian kebutuhan hidup masyarakat yang belum terpenuhi sehingga tidak mengindahkan pemberlakuan PSBB ini realitasnya kemudian masih terdapat itu tadi kepala pikir yang saya katakan stigma hijaton pinadoan nanti kenal nanti kita kenal baru kita tahu bagaimana rasanya baru kita bisa mengindah ini kan stigma yang keliru kemudian masih terdapat pola pikir warga masyarakat yang masih kurang menghargai energi aparat kita bisa lihat beberapa contoh di media sosial yang memaki-maki aparat dan saya salut aparatnya sangat sabar sekalipun dia dimaki-maki kasian sabar dia masih bisa mengindahkan diri itu saya salut kemudian masih terdapat juga perilaku aparat yang berbeda pada pihak yang berbeda pada beberapa pihak misalnya ada toko yang disingkan buka ada toko yang tidak disingkan buka ini kan memberikan perlakuan yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan PSPB ini karena ada perilaku dalam istilah Donald Black itu ada perlakuan diskriminatif kemudian masih terdapat perilaku aparat yang tidak proporsional dalam pemberian bantuan contoh kita masih bisa melihat berbagai informasi bahwa pembagian sembako itu yang seharusnya untuk masyarakat yang miskin saja tapi ada juga pejabat aparat desa yang dapat atau keluarganya yang tidak miskin nah ini kan yang membuat masyarakat kita bisa priori terhadap pemberlakuan PSPB dari faktor strukturnya antara lain faktanya bahwa kinerja aparat ini belum diberikan sebagai suatu penghargaan dari atasannya nah sekarang ada yang bertanya kalau tidak salah Pak Ridwan dari Gorontalo kemudian apa solusinya saya bisa bacakan di slide saya nomor 11 dan nomor 12 pertama terkait dengan peleksanaan secara teknis tadi ada yang bertanya kenapa di gue berlebihan nah ini yang saya maksud kita harus lihat secara berbeda di tempat lain bagaimana peraturan teknisnya mungkin teknis yang peraturan teknis di Makassar berbeda dengan peraturan teknis di gua nanti perpangeran yang melihat bagaimana substansinya kemudian menciptakan dan meningkatkan koordinasi jangan saling menyalahkan antara bawahan dan atasan atasan mengatakan Pak Ubah mengatakan tindakan saya sudah benar atasannya mengatakan itu salah ada yang mengatakan itu boleh buka yang penting mengikuti protokol COVID dan lain-lain padahal dari kriteria PSUG dia tidak boleh buka karena dia bukan tokoh yang masuk dalam kriteria itu misalnya menyiapkan bahan makanan dan lain-lain kemudian menambah sumber daya karena keterbatasan tenaga seperti gerontal saya tidak yakin berapa banyak 1 PP polisi dan lain-lain yang bisa mengawasi seluruh lokasi yang ada di Gorontalo seluruh jalan-jalan yang ada di Gorontalo saya tidak yakin itu bisa dikontrol semuanya sehingga tidak menghirankan kalau masih ada yang keluar pada saat jam malam sudah berlaku artinya apa disini ada kontrol yang kurang kenapa kurang karena keterbatasan saran saya adalah menambah tenaga bagaimana caranya misalnya melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk membantu ya tentu ini kendalanya lagi adalah biaya karena belum tentu semua orang mau bekerja secara sukarela tapi saya yakin masih adalah kelompok-kelompok masyarakat yang mau membantu mengkonekta dengan sukarela kemudian saya salut pada saya tidak mengatakan Makassar tidak bagus tapi saya salut sama Pare-Pare dan Gua Wali Kota Pare-Pare salah satu apalagi namanya program yang baru-baru diluncurkan itu memberikan reward kepada aparat desa yang berhasil menurunkan atau membatasi penyebaran COVID-19 dengan menyediakan dana 100 juta ini kan apa ya warga aparat kita kalau ada reward seperti itu pasti dia akan merasa bahwa kami juga dihargai di Goa di Goa sebelum pemberlakuan PSBB itu tahu persis bahwa kalau terjadi PSBB maka ada beberapa kebutuhan dari warga masyarakat ini yang bakal tidak bisa terpenuhi makanya Goa itu sebelum pemberlakuan PSBB dan ini saya salut dia berikan dulu bantuan kepada masyarakatnya baru dia berlakukan PSBB nah sekarang terkait dengan Pak Marilan ini tetangga saya ini Pak Marilan depan rumah saya ini rumah adiknya ini bagaimana dengan sangsi yang diterapkan yang terdapat dalam undang-undang karantina ini memang pada awal munculnya terjadi pro dan kontra tapi bagi saya saya tidak mau masuk di situ apapun sangsi yang ada di dalam PSBB itu maka perlu jelas ada mekanisme yang jelas dalam penanganan sangsinya supaya tidak seperti tadi seperti Bande Pangeran mengatakan ada toko buka tiba-tiba disiram dengan pemadang kebakaran sebagai salah satu bentuk sangsi padahal sangsi itu tidak diatur dalam PSBB ini kan tidak jelasnya bagaimana mekanisme penerapan sangsi dan apa jenis sangsi yang ada tapi Pak Amir sebagai ulama saya salut sama Bapak artinya Bapak sudah sangat merespon kondisi masyarakat segalipun tidak bertanya kepada saya tapi itu yang saya katakan tadi Pak Amir bahwa masyarakat kita ini banyak sekali yang merasa pintar dari para ulama saya selalu katakan siapa yang lebih pintar dari ulama dibandingkan dengan kita-kita ini yang hanya selalu rajin ke masjid sehingga punya keyakinan bahwa salat di masjid bagus dari para salat di rumah terus tiba-tiba ulama kita melalui majelis mengatakan salat di rumah lebih bagus karena bahaya seperti ini seperti yang jelaskan saya kira itu yang kita ikuti tidak usah kita nah inilah salah satu hambatan-hambatan memang Pak Amir di dalam pemberlakuan PSBB yang adanya pembatasan pembatasan seperti itu kemudian yang terakhir mengenai sanksi yang diterapkan di gua yang dianggap berlebihan saya mau sampaikan begini apakah sanksinya itu diatur atau tidak kalau sanksinya itu tidak diatur misalnya di dalam pemberlakuan kalau ada yang melanggar di suruh pusat kalau itu tidak diatur itu jelas pelanggaran HAM tetapi kalau sanksinya diatur maka itu bukan pelanggaran HAM kenapa karena sesuatu yang menurut hukum itu benar itu tidak melanggar HAM contoh orang di penjara itu semua orang dilanggar HAMnya tetapi menjadi tidak melanggar HAM karena itu diatur menurut hukum saya kira itu untuk sementara terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf kalau ada yang kurang terima kasih prof kami persilahkan adipangeran untuk menambahkan menjawab pertanyaan prof silahkan prof ya terima kasih ini pertanyaan bagus-bagus semua ya ada beberapa yang ditunjukkan ke saya yang pertama dari Pak Yahya ya dia mengatakan atau bertanya apakah titik atau perwali itu bisa memuat sanksi pidana ya jawaban saya kalau membaca pasal 25 ayat 2 perwali itu memang secara tegas tidak mengatur sanksi pidananya cuma dia menyatakan bahwa mengenai sanksi pidana itu diterapkan sesudah imperaturan perundang yang berlaku ternyata yang ditunjuk itu adalah undang-undang 6 2018 mengatur sanksi pidana yaitu dari pasal 90 sampai 94 jadi memang kalau perwali ini mencantumkan mencantumkan sanksi sendiri di luar undang-undang nomor 6 2018 itu melanggar memang makanya dia tahu diri ini perwali atau pergup tidak mencantumkan sendiri dia menyerahkan ke peraturan perundangan yang berlaku yaitu menunjuk kembali ke undang-undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu ya yang pertama kemudian dari sekampung saya ini Pak Marilah sekampung dan satu organisasi juga dulu ini malah di pertanyaannya ini menurut undang-undang kesehatan yang dia kutip tadi itu bahwa itu tidak bisa diterapkan ke sanksi pidana kalau PSBB ya alasannya karena ya karantina itu memang beda dengan PSBB begini Pak Marilah kalau Anda tadi inguti saya punya peparan di undang-undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu itu memang diatur juga mengenai PSBB ya pengendalian sosial berskala besar diatur juga dan disitu juga undang-undang 6 2018 ada sanksi pidananya jadi kelihatannya antara undang-undang kesehatan kalau memang betul bacaannya Pak Marilah begitu dengan undang-undang 6 2018 itu tidak serah sih tapi yang jelas menurut undang-undang 6 2018 dimuat sanksi pidana gitu ya kemudian dari Andik Saiful pertanyaannya bahwa perwali maupun pergub itu tidak mengatur sanksi administrasi ya memang undang-undang yang menjadi payungnya ini undang-undang 6 2018 tidak ada sanksi administrasi itulah sebabnya sehingga pergubnya dikaitan tentang PSBB perwalinya makasar tentang PSBB memang tidak mencantumkan sanksi administrasi misalnya mencabut izin usaha tetapi dalam kenyataannya di Makassar pernah saya lihat itu ada postingan ada berita bahwa ada satu toko itu dicabut izin usahanya izin operasionalnya sebetulnya itu tidak bagus itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena dalam undang-undang 6 2018 maupun perwali ya itu tidak mencantumkan sanksi administrasi jadi kalau ada perhatian seperti itu saya lihat itu berlebihan dari aparat itu kemudian yang terkait juga dengan saya yaitu Pak Ridwan Anugrah Mantu dari Guruntalo ada pernyataannya beliau bahwa belum ada sanksi tegas dari aparat yang memang ya toleransinya banyak inilah barangkali spesifikasinya di Indonesia ini sebagai orang timur negara ketimuran ya ada rasa-rasa itu yang banyak mempengaruhi jadi antara tindakan tegas dengan pembinaan itu bercampur baur ini jadi kalau secara normatif ya undang-undangnya sudah tegas kalau ada pelanggaran PSBB ya undang-undang 6 2018 kalau perorangan yang melanggar itu maksimal satu tahun dan dendanya itu 100 juta tapi kalau itu dilakukan oleh apa namanya kapten pesawat atau nakoda atau pengemudi di darat baik barangkali maupun orang sementara barang atau orang tersebut berpotensi menyebarkan penularan dan tidak ada persetujuan dari pihak yang berwarna itu ya malah lebih malah lebih lama maksimal 10 tahun dan 100 miliar itu normatifnya inilah pentingnya tadi itu yang seperti disini juga promosakir dilihat dari Persestek Sosiologi Hukum itu memang kita melihat juga suasana masyarakat kita ya 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 mungkin faktor apa spesifikasi negara ketimuran kemudian faktor negara baru berkembang sebetulnya kalau mau tegasnya ini kan sebetulnya lockdown yang paling pas sebetulnya ya ya lockdown tapi karena kemampuan ekonomi itulah sebabnya itu pemerintah lebih memilih PSBB daripada lockdown kenapa kalau lockdown itu berasakali beban ekonominya karena dia harus tanggung logistiknya masyarakat secara penuh baik yang kaya yang miskin semua bukan cuma manusianya yang ditanggung binatang-binatang pun binatang-binatang ternak itu dibiayai juga oleh negara kalau lockdown tapi karena kondisi kita tidak cukup kemampuannya untuk itu ya dipakai PSBB bukan pelarangan tapi pengendalian ini juga sekadar komentar terhadap pertanyaan yang ditujukan ke gua tadi itu ke gua jadi bukan pelarangan itu jadi pengendalian jadi bisa saja selama memungkinkan misalnya bidang perbankan kesehatan toko-toko yang menjual logistik ya boleh-bolehkan saja tidak boleh di stok betul ya tapi itu juga memang harus dilihat aturan yang diatur di gua itu apakah seperti itu memang aturannya itu tidak saya sendiri belum penda baca itu di gua itu saya kira itu dari saya komentar saya Bu Tendri saya kembalikan ya terima kasih Prof silahkan kemenggisikan kepada Prof Arvin terima kasih Bu jadi alhamdulillah masih bertahan 250 lebih ini setia mengikuti diskusi kita karena tidur saja itu pahala apalagi ikut diskusi dua jam wah luar biasa pahalanya bagi yang berpuasa Amin Amin berpuasa di mana ada kesusahan disitu ada kemudahan asasnya adalah kalau masyarak satu saja liru kaisir di mana ada kesusahan disitu ada kemudahan contohnya bapak bapak dokter mali yang sementara diskusi sekarang ini berpuasa tiba-tiba sakit sakit sekali berat sekali tidak bisa bertahan ada kemudahan jangan minum cendol minum es buka puasa nanti diganti pada saat sekarang ini kita dulu taruhi aduh kita senang sekali taruhi di masjid dalam keadaan darurat tidak aman kita diminta taruhi di rumah mudah sekali Assalamualaikum Assalamualaikum mau minum lagi air putih minum lagi sambil makan kue lima menit tambah lagi dua rakaat sebentar setelah dua rakaat lagi bisa istirahat lagi minum taruhi dulu begitu asalnya atau bisa sambil masak sambil taruhi gitu bisa tengah malam taruhinya sebelum fajar apa itu ada kemudahan sekiranya itu itu hikmahnya pak ya wa'ing kuntum ala safarin ya apalagi dalam perjalanan boleh tidak setelah jumat boleh tidak berpuasa boleh jama' kasar itu kemudahan kemudian yang kedua pertanyaan ini agak berat bagaimana kekuatan mengingat Fatma Mu'i di Indonesia memang kita harus sepilah ada ada hukum islam yang normatif ada hukum islam yang positif hukum islam yang normatif ini hukum islam yang asli al-qur'an al-sunnah kenapa kau sembahyang perintah al-qur'an kenapa kau puasa perintah al-qur'an perintah hadis ya itu asli tidak ada campur tangan pihak lain siapa yang tertinggi di situ ulama ulama lah yang mengajari kita berpuasa ya ulama ini banyak ada representasinya kalau di Indonesia lebih diwakili oleh majelis ulama jadi sebenarnya di Indonesia umat islam yang paling pantas didengar itu adalah majelis ulama karena representasi dari semua ulama kemenak ada tapi dia kan pemerintah iya di bawahnya ada umat NO misalnya kalau mau berpuasa ikuti NO silahkan ada Muhammadiyah kalau di bawahnya lagi ada kelompok-kelompok ormas lagi ada majelis talim ada ustaz di situ ikuti di situ tapi secara nasional secara islam yang paling tinggi di Indonesia itu adalah MUI pertanyaannya kalau tidak ada MUI siapa yang mau dengar Pak Marilan kan repot ini ketaatan normatif namanya ketaatan asasi ya kemudian ada hukum islam yang positif dipasilitasi oleh negara ya fatwa-fatwa MUI yang dipasilitasi oleh negara itu banyak itu semua undang-undang perkawinan undang-undang perlindungan agama undang-undang bank syariah peraturan bank indonesia tentang ekonomi syariah pasar modal zakat pajak itu dari fatwa dari jitihat MUI itu dipasilitasi oleh negara sehingga penegakannya bukan hanya MUI umat islam tapi hak wajib dipasilitasi oleh negara sekarang COVID-19 fatwa MUI tentang COVID ada enam fatwa itu bagus sekali bagaimana hukumnya kalau MUI secara mandiri berfatwa itu hanya berlaku normatik tidak mengikat kalau masyarakatnya mau silahkan tapi daripada bingung ya lebih ikuti MUI tergantung kesadarannya tapi semua fatwa ini saya lihat di backup oleh pemerintah diminta oleh pemerintah untuk membackup dengan fatwa MUI tentang tentang peribadatan tentang berkumpul tentang sholat dan sebagainya contoh itu ada fatwa tentang bagaimana sholatnya yang pakai apa itu yang pakai alat itu yang pakai karung itu tinggal matahannya kelihatan rapid test apa namanya pakaian apa namanya itu pakaian itu nah sementara dia dia bekerja pakaian itu tiba sholat APD bagaimana fatwa MUI itu itu kalau dia buka itu 500 ribu itu harganya 500 ribu harganya itu sekali pakai gitu jadi fatwa MUI boleh seperti perang boleh pakai sepatu sembahyang ikuti oleh pemerintah kemudian fatwa tentang jenazah pengulangan jenazah sekarang fatwa MUI mengatakan bahwa harus diserati harus harus dikirim dan sebagainya sesuai prosedur tetap dan ikuti oleh pemerintah dibiarkan oleh pemerintah karena fatwa ini ya saya lihat diminta oleh pemerintah sudah ada campur tangan pemerintah jadi bukan hanya MUI yang berkepentingan bertanggung tapi juga pemerintah saya kira begitu Pak memudahkan jadi kalau tidak ada interface pemerintah fatwa MUI silahkan memilih tapi sebaiknya MUI yang dikuti karena representasi janganlah fatwa-fatwa perangnya itu biasa kecuali biasa-biasa tapi kalau penting fatwa MUI saya kira begitu Pak jadi dia bisa mengikat dibantu oleh negara Andi Saiful Andi Saiful pemerintah bisa dilaknat saya tanya Anda siapa yang bilang itu dan apa kapasitasnya kalau dia ustaz ustaz apa ahli apa itu harus dipahamkan tugasnya ustaz ini Pak tugasnya ustaz ini menyampaikan yang seperti-seperti ini banyak sekali yang pintar seperti itu Pak mentang-mentang sudah tobat sudah rajin sembahyang pokoknya dia mau gurui semua orang dia mau ceramai semua orang ini hadis yang saya baca dari besos ini ini tidak salah tapi ini sangat menyulitkan kita saya sudah katakan dalam kondisi darurat tiga orang ini harus didengar ulil amri tentang kewenangan wilayah kewajiban melindungi rakyat yang kedua ahli eksper apakah yang tadi pemerintah dilaknat kalau tidak serah terawih tidak serah jamaah ahli kesihatan atau kalau dia ulama besar atau kalau dia pemerintah diatasnya bupati diatasnya presiden jadi tolong ini ini sebenarnya ini apa namanya perlu dijawab secara rasional saja janganlah begitu karena itu hadis mengatakan siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya diberikan pemahaman bukan keyakinan yang tadi itu pemerintah bersilana keyakinan saja itu bukan pemahaman ya pahami bagaimana perletapan hukumnya dengan kalau besar harus jama'i harus apa dan sebagainya ada perusahaan itu betul-betul orang baik orang ustaz dianut ya begitu Pak Defadliah tanya dia siapa Anda ya tanya kalau ada yang begitu saya lebih takut dari Tuhan daripada Corona tanya dia siapa Anda iya kesekian komunikasi seperti ini tugas ulama ustaz mencerdaskan memang banyak yang yakin-yakin saja ini merusak jadi harus dipahami dengan baik yang terakhir Amin Mustafa ini dari NRK bagus sekali bagaimana hukumnya itu bagi masyarakat kampung yang tidak ada pendatangnya yang tidak ada tidak pernah singgah helikopter tidak pernah apa tidak pernah tidak ada orang baru tidak ada TKW-nya TKI-nya tidak ada pokoknya asli di situ ya secara fisik kasat mata tidak mungkinlah ada Dengkoro di situ Dengkoro di situ tidak mungkinlah ada puan COVID di situ karena COVID tidak mungkinlah ada di situ bagaimana secara akademiknya secara syariahnya kita kembali yang tadi karena pemerintah bersama MUI sudah menyatakan bahwa Indonesia Indonesia darurat Indonesia itu bukan hanya di kota tapi dari Sabang sampai Marokke termasuk di daerahnya Bapak di Endrekan di sebelah gunung itu itu wilayah yang terhukmi namanya berlaku hukum darurat apa itu hukum darurat ya karena ada ancaman ada bahaya maka hukum yang biasanya begitu bisa berubah tugas kita Pak jelaskan dia bahwa sekarang ini Indonesia video di HP jadi kalau begitu ada hukum yang berlaku bagi yang mengukiri itu bahwa bahaya ya silahkan selat di rumah ya karena ada pahamnya gitu daripada kita pastakan dia tidak ke masjid atau dia dibelaskan di rumah sementara hatinya was-was kok kita sudah darurat masih tidak ada apa-apa karena itu langkahnya Pak Amir jelaskan di sana bahwa darurat ada ada merah ada kuning ada hijau karena ada ramahnya juga jangan-jangan nanti Pak Lurahnya sementara salat dia usir karena ada perintahnya Pak Lurah turun Pak Desa marah-marah itu dibicarakan bisa disepakati kalau begitu kita sepakat saja ikuti yang sunah hijau tapi kalau dekat-dekat di sebelah Pak hati-hati sudah sunah merah jangan lagi hijau atau kuning langsung saja merah jadi Pak disepakati karena rongga juga karena MUI juga memberikan rongga bahwa ada hijau ada kuning tapi kalau di Makassar tidak boleh tidak ada kata hijau tidak ada kata kuning harus lockdown harus tidak karena ini sunah merah kita kalau di Ndeka mungkin belum saya kira itu Pak ini sekedar pandangan suara ada berkahnya bukan segalanya silahkan apalagi Pak ada Pak Amir dari MUI ada Pak Marilang di UIN lagi apa yang saya sampaikan ini saya ingin sekali bahwa fatwa itu harus dijaga Pak jangan sembarang digunakan ya fatwa tidak sama tausian tidak sama himbauan edaran silahkan tapi tapi ini tapi fatwa Pak dijaga karena itu adalah legalitas hukum produk hukum yang dijamin oleh hadis ada dasarnya kalau salah satu pahala kalau benar dua pahala makanya jangan sembarangan berfatwa jangan sembarangan bilang pemerintah akan dilaknat wah luar biasa itu yang saya sampaikan mohon maaf Bu Tendri saya rasa saya banyak menggunakan waktu terima kasih atas perhatiannya terima kasih adik-adik para 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 ulama para ahli hukum ya hukum Islam hukum Indonesia hukum dunia terima kasih atas perhatiannya Bu Tendri iya Prof ini ada yang terlupakan silahkan Prof dari Andi 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 Saiful ya silahkan Prof ini penting jangan sampai keliru ini soalnya terkait dengan kegian hukum dan struktur sosial yang memperkenalkan bahwa bagaimana Prof melihat masjid-masjid yang tidak mengindahkan PSBB padahal itu kebagian dari peran atau sosial atau kultur yang ada di dalam masyarakat begini kita kembali kepada teorinya Donald Black bahwa peranata sosial sebagai bagian dari stertifikasi sosial itu bisa membuat hukum menjadi efektif dan sebaliknya bisa membuat hukum menjadi tidak efektif nah kapan peranata sosial itu bisa membuat hukum menjadi efektif ketika lembaga institusi institusi peranata sosial itu melakukan apa yang dikendaki menurut hukum nah kapan peranata sosial itu tidak membuat hukum menjadi efektif ketika peranata sosial itu menyebabkan pemberlakuan hukum menyebabkan terjadinya pemberlakuan yang diskriminatif diskriminatif misalnya di dalam masyarakat kita kita mempunyai ada struktur ada atasan ada bawahan hukum menyatakan bahwa ketentuan PSBB ini berlaku sama pada atasan pada bawahan nah kalau terjadi pemberlakuan yang berbeda kepada bawahan ketat kepada atasan tidak ketat ini yang termasuk pengaruh yang negatif terhadap pemberlakuan jadi jangan kita melihat bahwa karena itu adalah peranata sosial yang sudah berakar sehingga itu kita harus pertahankan tidak bisa kalau itu pembertentangan dengan hukum ya tidak bisa kita harus kemudian terakhir dari apa lagi namanya saya juga lupa sampaikan Pak Ridwan dari Gorontalo bagaimana pemberlakuan jam malam yang masih longgar apa solusinya ya solusinya adalah tindakan tegas dari siapa dari aparat siapa yang harus melakukan itu biar yang berkempetan biar yang berwenang kita ini hanya bisa menyampaikan seperti itu kita tidak punya alat paksa bahwa salah satu jalan keluarnya tindakan yang longgar itu adalah ketegasan saya kira itu tambahnya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam saya yakin Bapak-Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya tapi mohon maaf kami atas nama dari Panitia menyampaikan mohon maaf karena waktunya terbatas mohon maaf kalau mudah-mudahan kami bisa melakukan webinar selanjutnya dan saya sebagai moderator harusnya menyimpulkan tapi saya tidak akan menyimpulkan karena saya yakin Bapak-Bapak Ibu lebih pandai untuk menarik kesimpul dari yang sudah dipaparkan oleh kita tapi saya cuma bisa membuat catatan sedikit dari webinar kita hari ini dalam menghadapi masalah pandemi corona dengan penerapan PSBB menurut Pemateri ketiga penara sumber kita yang mahat terpelajar masih ditemukan kendala seperti teori yang sampaikan kendala tersebut bisa berasal dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PSBB tersebut yang tumpang yang tumpang tindih serta ketidakjelasan sanksi administrasi maupun pidana dari aparat budaya masyarakat dari kajian Islam seharusnya yang didengar seharusnya dari fatwa yang berasal dari pemerintah ahli atau ekspert dan ulama semuanya untuk disampaikan kepada masyarakat demikian webinar kita hari ini mohon maaf atas apabila ada kesalahan terima kasih kepada para narasumber waktu dan kesempatan dan para peserta saya sampaikan untuk sertifikat bisa Bapak Ibu berikan email kepada panitia ada di kolom chatting untuk dikirimkan nanti e-sertifikatnya tidak bisa dibuka kolom chattingnya oh iya tolong Alif tolong dibuka kolom chatnya untuk mengisi email para peserta tidak bisa terbuka tidak bisa terakses saya undang buka puasa masing-masing di rumah terima kasih untuk menutup acara ini saya minta kepada Bapak Pakil Birang 3 Bapak Dr. Hasul untuk menutup acara silakan Pak terima kasih Ibu host dan yang pertama terima kasih kepada seluruh narasumber guru-guru saya guru-guru kita Prof. Musakir Prof. Pangeran dan Prof. Arvin untuk memberikan pencerahan kepada kita semua banyak hal yang kita terima hari ini dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari seluruh Indonesia saya lihat tadi ada yang dari Banda Aceh bahkan sampai ke Papua malah ada Dr. Samsul itu teman saya dari Papua kemudian ada juga saya lihat Pak Kajati Kalimantan Timur kemudian ada Pak pengacara Buken Pak LM Baryun saya lihat kemudian ada beberapa banyak sekali alumni kita ada teman-teman dari Bali ada dari MK juga hadir saya kira hari ini begitu banyak kita begitu rame kita ini menandakan bahwa wabah copit tidak akan membatasi kita akan haus dengan ilmu pengetahuan dan saya kira insya Allah akan dibuat lagi webinar-webinar selanjutnya terima kasih juga kepada Ibu Dr. Wiwi Heriani dan Ibu Dr. Ratnawati sebagai ketua dan sekretar departemen yang telah menghadakan acara ini atas nama Ibu Dekan salam hangat dari Ibu Dekan dan sekali lagi terima kasih semuanya Panitia dikirimkan e-sertifikatnya wabillahi 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 w Terima kasih.